Pemirsa tim Subdit Renakta di Treskrimumpolda, Jambi, akhirnya mengungkap teka-teki janin bayi yang hajut di Sungai Putri beberapa hari yang lalu. Janin bayi tersebut adalah hasil aborsi dari hubungan gelap seorang mahasiswi asal Tebo di salah satu perguruan tinggi di kota Jambi. Teka-teki janin bayi yang ditemukan di Sungai Putri Daro Sipin akhirnya berhasil terungkap oleh tim Subdit Renakta di Treskrimumpolda, Jambi. Polisi berhasil mengamankan orang tua janin bayi yakni MR yang merupakan salah satu mahasiswi di perguruan tinggi di Jambi. Wanita tersebut diamankan di rumah orang tuanya di kebupatan Tebo pada Jumat 5 November 2021. Dari keterangan polisi, bayi tersebut merupakan hasil aborsi, yang mana jasad janin tersebut diperkirakan masih berusia 7 bulan. Kasum ditrenakta di Treskrimumpolda, Jambi, AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan, setelah mengamankan pelaku pada Jumat siang, polisi langsung melakukan olah TKP di rumah kos pelaku yang berada di RT 22 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kelanepura. Janin bayi yang ditemukan tersebut merupakan hasil hubungan gelap pelaku dengan kekasihnya yang saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Setelah berhasil melakukan aborsi, tersangka MR sempat mengalami pendarahan sehingga menghebohkan warga sekitar kontrakan, karena darah MR mengalir di saluran air sekitar rumah warga. Namun saat dicek oleh warga saat itu, MR mengaku bahwa dirinya mengalami pendarahan karena sudah lama tidak haid. Setelah berhasil mengeluarkan janin bayi tersebut, MR mengajak seorang rekannya untuk membuang jasad janin itu di Danau Sipin. Cek TKP ini terkait dengan hubungannya penemuan mayat bayi kemarin di Danau Sipin. Nah, kita sudah ulas TKP di mana pelaku mengeluarkan ataupun melahirkan dan kemudian dibungkus, kemudian kita ditemukan oleh masyarakat di Danau Sipin, tempatnya di area taman wisata. Jadi janin itu dikeluarkannya sendiri? Ya, untuk sampai sekarang ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka MR, bahwasannya janin itu dikeluarkan sendiri. Dikeluarkan sendiri, kemudian dibungkus, kemudian ada orang yang mengantar, nanti kita dalami lagi orang itu yang... Saat ini tersangka diamankan di Popolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap tersangka akan disangka dengan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2021 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang atau Pasal 241 KUH Bidana dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!